Miring, rapuh, dan usang, tinggal menunggu waktu akan robo. Begitulah rumah yang ditinggali Sumiadi dan keluarganya sejak 18 tahun lalu. Jangan ditanya soal kehangatan atau teduh. Layaknya rumah huni lain yang ada di sekeliling rumah yang berada di lorong utama Kelurahan Sungai Selinca, Kalidoni ini. Karena tak akan dinikmati penghuninya. Atap yang rusak. Jika hujan, air tak dapat ditahan masuk ke dalam rumah. Atau teriknya matahari saat cuaca panas juga akan terasa di dalam rumah. Dinding yang rapuh dan sebagian ditambal seadanya dengan sepanduk bekas selalu membuat panik penghuninya jika cuaca ekstrim. Kerusakan ini sejak 3 tahun terakhir karena dimakan usia. Sementara Sumiadi, istri dan putrinya tak memiliki cukup biaya memperbaikinya. Sumiadi yang hanya bekerja sebagai buru serabutan dengan upah Rp70.000, sementara istrinya hanya sebagai asisten rumah tangga, mengaku sulit untuk memperbaiki rumahnya agar layak ditempati. Terlebih, Sumadi mulai sakit-sakitan saat ini. Keluarga ini sering dibantu kerabatnya yang lain dan meminta untuk pindah. Namun mereka tak ingin merepotkan kerabat yang lain, sehingga mereka pasrah bertahan di rumah ini. Harapan besar dari keluarga Sumiadi, pemerintah kota Palembang dapat membantu perbaikan rumahnya agar layak mereka tempati.